Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kalian semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Jadi kita bisa terus makan enak, jalan-jalan Dan ngelakuin hal-hal apa aja yang kita suka Di video kali ini, aku gak bakal mukbang ASMR Ataupun review makanan atau jajanan Tapi aku pengen share tentang informasi kesehatan Nah, informasi kesehatan tentang apa? Let's talk about it Ya, dari judul videonya aja, kalian pasti udah tau kan ya Kita bakal ngomongin, aku bakal share informasi Berbagi pengalaman yang mungkin temen-temen, keluarga dan aku sendiri rasain Tentang anak murat Nah, ini kan juga seperti kita tau ya Kita baru aja selesai dari lebaran Ada bulan puasa Habis itu lebaran Pastikan banyak makanan-makanan enak Makanan-makanan berlemak Yang kita konsumsi selama lebaran Nah, biasanya tuh bakal banyak ada keluhan-keluhan penyakit Tentang kolesterol ataupun asam murat Eits, tapi asam murat itu ternyata gak cuma menyerang orang tua Ya, kan orang tuh banyak bilang Oh, asam murat itu penyakitnya orang tua Kayak gitu Tapi ternyata asam murat juga saat ini Itu bisa menyerang remaja Ataupun Dewasa muda Kayak gitu loh Di usia-usia produktif Di usia di bawah 30 tahun aja Mereka udah bisa kena asam murat Terserang asam murat gitu Kenapa? Nah, kita bakal bahas Ya, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut Tentang asam murat Kalian boleh like dulu video ini Dan juga share ke temen-temen dan keluarga Informasi mengenai asam murat ini Terus kalian juga boleh komen di bawah Apa aja sih yang kalian tahu tentang asam murat Atau mungkin ada punya pengalaman Atau mungkin punya informasi mengenai Makanan-makanan apa yang baik gitu loh Untuk orang pendilita asam murat Atau mungkin minuman-minuman tradisional Kayak rebusan-rebusan apa yang bisa Untuk mengurangi asam murat Dan yang terpenting Jangan lupa subscribe channel ini Supaya channelku bisa berkembang Dan share terus informasi-informasi Lebih banyak lagi untuk kalian semua Oke? Ya, jadi penyakit asam murat ini Atau yang biasa disebut got Merupakan penyakit kronis Akibat gangguan metabolisme Asam murat yang berlebihan di dalam tubuh Itu akhirnya membentuk kristal-kristal monosodium urat Yang lama-kelamaan itu akan menumpuk Di persendian tubuh kita Dan juga asam murat ini Merupakan produk sampingan Dari zat yang bernama purin Ya, purin ini sebenarnya Sudah ada ya di dalam tubuh kita Nah, kemudian dia diproses Diginjal melalui proses metabolisme Menjadi asam murat Kemudian asam murat ini dibuang Melalui air rencing Nah, tapi Kenapa purin itu Di dalam tubuh kita bisa berlebihan Dan kemudian kerja ginjal kita juga menjadi berlebih Itu salah satunya bisa disebabkan Karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi purin Banyak banget loh makanan-makanan yang mengandung tinggi purin Yang tanpa kita sadari itu sering kita konsumsi Misalnya junk food, daging merah, beberapa sayuran, dan juga buah-buahan Juga minuman bersoda Ataupun minuman beralkohol Nah, jadi gak heran ya Kenapa generasi muda saat ini Atau yang sering kita sebut generasi milenial itu Bisa dengan mudah gitu Terkena penyakit asam murat ini Di usia muda Ya kan, pastinya Karena kenapa? Karena banyak banget kan Anak-anak muda Itu yang suka nongkrong Ya, kayak misalnya aku sendiri itu juga suka hangout sama teman-teman Akhirnya kita makan junk food Ya kan Dalam kuantiti yang mungkin lumayan banyak Atau sering gitu Atau tiap minggu misalnya Atau juga yang suka minum-minuman manis Atau minum-minuman bersoda Yang tanpa sadar misalnya Pas makan siang Atau pas lagi nongkrong itu kita Minum gitu Banyak ya kan Padahal itu bisa memicu Timbulnya penyakit asam murat Dan juga penyakit-penyakit lainnya Untuk kadar asam murat dalam darah Untuk laki-laki dewasa Itu antara 2 sampai 7,5 Untuk wanita dewasa Antara 2 sampai 6,5 Nah sedangkan Untuk pria lansia Kadar normal asam murat dalam darahnya adalah 2 sampai 8,5 Sedangkan untuk wanita lansia Kadar asam murat normal dalam darah Itu berkisar antara 2 sampai 8 Ya, banyak banget faktor-faktor Yang bisa memicu atau menyebabkan Timbulnya penyakit asam murat Pada kita Ya kan Gak cuma orang tua Tapi juga remaja Ataupun Di usia-usia dini lah Usia-usia produktif Salah satunya Yaitu Faktor jenis kelamin Nah Pria memiliki resiko lebih tinggi Terkena asam murat dari wanita Nah tetapi Ketika wanita Sudah mengalami masa menopaus Itu Resikonya menjadi lebih tinggi Daripada pria Kemudian Faktor kedua Yaitu Riwayat keluarga Biasanya Apabila Keluarga Misalnya orang tua Kakek atau nenek Kemudian Ayah dan ibu Yang sudah memiliki riwayat Penyakit asam murat Itu bisa diturunkan Ke anak-anaknya Selain itu Juga Faktor yang ketiga Diet yang salah Yaitu Diet dengan tinggi purin Nanti kita akan bahas Makanan-makanan apa aja Yang harus dihindari Ketika kita Ingin mencegah Penyakit asam murat tersebut Atau Mengurangi Kadar asam murat Dalam daerah kita Faktor keempat Yaitu Berat badan berlebih Biasanya Orang-orang Yang obesitas Atau overweight Itu memiliki resiko Lebih besar Terkena penyakit asam murat Atau bahkan Mereka sudah terkena Penyakit asam murat itu Kemudian Ada juga penyakit-penyakit lain Seperti hipertensi Kolesterol Gangguan jantung Ataupun ginjal Yang bisa memicu Penyakit asam murat Selain itu Yang paling sering Dari hasil penelitian Yang paling sering Mempengaruhi Timbulnya penyakit asam murat Di usia dini Yaitu adalah Gaya hidup yang salah Seperti yang tadi Sudah kita omongin Di awal Suka makan junk food Sering nongkrong Minum-minuman beralkohol Minum-minuman yang Kandungan gulanya tinggi Ataupun juga Bersoda Nah itu tuh Paling Berpengaruh besar Terhadap Peningkatan Kadar asam murat Dalam darah Nah Tanda gejala Yang paling sering muncul Pada penelitian asam murat Biasanya itu yang Biasanya Yang masih Tanda gejala awal Yaitu Nyeri Nyeri hebat 12-24 jam pertama Kemudian Ada nyeri Yang berangsur-angsur Seminggu Dua minggu Bahkan mungkin berbulan-bulan Di area-area Persendian Dan selain itu Bisa juga Terdapat kemerahan Ataupun Pembengkakan Nah mungkin orang Selain bertanya-tanya Kenapa sih bisa Muncul nyeri Bengkak Gitu ya kan Jadi Akibat terkumpulnya Asam murat Pada persendian kita Nah itu Mereka kan tadi Membentuk kristal-kristal Jadi ketika Persendian kita itu Bergesekan Karena adanya Kristal-kristal Asam murat yang menumpuk Itu menyebabkan Terjadinya Peradangan Peradangan Jadi mereka itu Ibaratnya Karena bergesekan Itu kan Jaringannya itu Luka gitu Atau robek Nah lama-kelamaan Itu tuh Menyebabkan Peradangan Sehingga Itu timbul nyeri Peradangan Atau yang biasa disebut Itu inflamasi Jadi ada 5 Tanda gejala Dari inflamasi Yang pertama itu Adalah Kemerahan Mungkin karena Di dalam jaringan tubuh Kita gak bisa lihat ya Kemerahannya Seperti apa Tapi biasanya kan Kalau mulai-mulai infeksi Mata Misalnya kayak gitu Atau kulit Itu pasti kelihatan kan Warnanya kemerahan Kemudian Ada peningkatan suhu Kalau kita raba Biasanya disitu Lebih panas Dan juga rasa nyeri Rasa nyeri pasti timbul Ketika sendi-sendi tersebut Bergesekan Kemudian Tanda yang keempat Yaitu ada Bengkak Atau Pembengkakan Itu biasa banget terjadi Setelah Dia udah nyeri Merah Panas Nah itu jadinya bengkak Kita sering melihat kan Orang-orang dengan penerita asam urat yang sudah kronis Itu tuh kakinya bengkak Paling banyak sih di kaki ya Membengkakannya itu Nah itu bisa juga di tangan Terus tanda yang kelima itu adalah penurunan fungsi Kenapa penurunan fungsi? Ya karena akibat nyerinya itu tadi dan bengkak Yang awalnya kita bisa jalan dengan mudah Jalan dari rumah misalnya ke mana gitu kan Atau misalnya dari kamar ke kamar mandi Itu tuh akibat nyeri dan juga bengkak Itu kan jadi susah jalan Jadi fungsi berjalannya itu terganggu Nah itu yang sebenarnya Membuat penyakit asam urat itu Bahaya gitu loh Jadi orang yang sebelumnya produktif Bisa melakukan aktivitas dengan leluasa Tapi karena tadi nyeri dan bengkak itulah Lama-lama terganggu kan aktivitasnya Yang sebelumnya bisa bekerja dengan lancar Pergi sekolah ataupun misalnya kuliah gitu kan Dengan ya sehat-sehat Tapi karena adanya penyakit itu tadi Kegiatan-kegiatan atau aktivitas biasa itu jadi terhambat Makanya asam urat ini Jadi gangguan yang lumayan lah ya Di kehidupan kita gitu kan Nah makanya sebisa mungkin kita harus bisa Mencegah terjadinya penyakit asam urat Timbulnya penyakit asam urat Atau mengurangi Kalau kita emang sudah terkena penyakit asam urat itu Ya terus aku pengen share juga Pengalaman aku sendiri Dan aku juga sedikit kaget sebenarnya Jadi kemarin setelah lebaran hari kedua Itu kan kita menyebut lembaran dengan suka cita gitu kan Kumpul-kumpul keluarga Makan-makan Nah di hari kedua itu juga kayak berjalan dengan lancar aja gitu Seperti biasa Tapi tiba-tiba sore waktu itu Habis bangun tidur Kok aku tuh langsung ngerasa sakit gitu kan Di kaki kananku Di persendian dekat lapak kaki Sebelah kanan Ya pertama aku biarin aja gitu Tapi lama-lama tuh makin sakit Sakit banget Susah buat menapak itu tuh susah gitu loh Jadi jalan mau dari kamar ke kamar mandi aja susah Kita jadinya kayak agak-agak jinjit-jinjit gitu kan Karena sakit Terus pas malemnya Loh kok bengkak gitu Bingung juga kan Ini kenapa nih kayak gitu Kok tiba-tiba gitu Emang udah curiga sih Asas sih Tapi asas sih asam urat kayak gitu kan Nah dan akhirnya Besoknya Malam itu dibawa ke praktek dokter Dokter sih langsung Bilang apa Wah ini kayaknya gejala asam urat nih Ya gitu Pasti habis Banyak makan gitu kan Karena lebaran ya Ya kan Ya dia Dokter bilang pasti Mungkin makan kacang Atau makan makanan yang bersantan Kayak otpor gitu Waktu lebaran ya kan Kue-kue kering juga Yang banyak Mengandung Telur Ataupun mentega Seperti itu Keju Ya aku bilang aja Ya Lumayan sih dok Gitu Tapi gak banyak-banyak juga Gitu kan Makannya Nah terus aku pikir-pikir Kayaknya ini Ketumpukan juga sih Dari bulan puasa Jadi kayak seminggu terakhir Sebelum lebaran itu tuh Buka puasanya tuh Makan gorengan Ya kan Nah mungkin itu tuh Pemicu asam urat Dan aku berpikir Wah ternyata Ini tuh kayak Teguran keras Buat aku Jadi Aku mulai Bukan mulai sih Tapi bener-bener harus Mengurangi Konsumsi makanan-makanan Yang dilarang Yang berlemak banyak Terlalu bersantan Kacang-kacangan Yang kayak gitu Kayak gitu sih Jadi kayak I would like to start again Gitu Back to the track Untuk makan-makanan sehat lagi Dan meningkatkan intensitas olahraga Supaya apa? Supaya Asam uratnya bisa berkurang Kita juga bisa lebih sehat Ya kan Jadi kita bisa Terus melakukan aktivitas Jalan-jalan Kemana-kemana Dan juga makan-makanan enak lagi Kayak gitu Nah sebenarnya Kalian bisa search sih Informasi-informasi Kan di internet Udah banyak Ya kan di google Kalian tinggal search aja Makanan-makanan apa Yang sebaiknya dihindari Bagi penderita asam urat Dan juga Makanan-makanan yang Boleh dikonsumsi Gitu loh Bagi penderita asam urat Nah aku sedikit Bikin catatan Tentang Makanan-makanan apa sih Yang harus dihindari Nah Itu tuh Kenapa dihindarin? Karena makanan-makanan ini tuh Mengandung Banyak Atau tinggi purin Kayak Tiap 100 gram Permakanan ini tuh Mengandung 150-800 miligram purin Jadi Yang paling utama Yang harus dihindari Itu adalah jeruan Seperti ginjal Hati Otak Babat Usus paru Tuh Buat kalian yang suka makan soto babat Atau mungkin makanan padang Kayak gulai otak Mungkin sekarang Belum terasa Atau belum kena gitu kan Asam urat Tapi lama-kelamaan Kalau kita makan Terus rutin Kuantitasnya juga Banyak Mungkin kita kan Nggak bakal tahu ya Kapan Kira-kira penyakit asam urat itu Bisa menyerang Atau muncul Nah Jadi sebenarnya Kalau menurutku sih Bukan nggak boleh Tapi Jangan sering-sering Atau jangan kebanyakan Makannya Terus juga Kaldu daging Yang kental Kalau kita bikin Sup daging Gitu kan Jangan Terlalu banyak lah Dimakan Terus juga Sosis Ataupun produk Olahan daging lainnya Nah Kalau aku pikir-pikir Kayaknya emang bener sih Selama bulan puasa Itu kan kita pengennya Makan yang praktis Jadi Kemaren itu Aku emang Beli sih Sosis Terus juga Bakso Yang bisa kita simpan Di freezer kan Yang Kalau misalnya Males Masak sahur Yang ribet Itu kan Kita bisa langsung Bakar Atau Digoreng Cepet kan Kita nggak perlu Ribet gitu loh Tinggal langsung Olah sebentar Akhirnya Kita makan Sahur Atau mungkin Cemilan Buka puasa Aku mikirnya sih Jangan-jangan Apakah karena itu ya Jadi aku tuh bisa Kena gejala Dini asam urat Kayak gitu Walaupun belum parah sih Nah terus Juga daging bebek Daging burung Itu juga tinggi purinnya Sebisa mungkin kita kurangin Terus juga Ikan sarden Ataupun ikan makarel Produk kalengan Aku sih sebenarnya Kurang terlalu suka ya Makan sarden Jadi Ya gampang lah Kalau itu buat dihindari Nah seafood Ini nih Yang salah satunya Penyebab Asam urat juga Yaitu Seperti udang Salmon Lobster Terus Kepiting Aduh aku kan suka banget tuh Udang sama kepiting Mungkin 1 kilo tuh Bisa sendirian makan Ya kan Tapi ketika udah Tahu nih Kalau Aku Cikal bakal Asam urat Ya kan Jadi lebih baik Dikurangin Mungkin 1 kali sebulan Itu kita boleh lah ya Konsumsi Ya kan Jangan sampai juga Karena kita gak boleh makan udang Atau kepiting Terus langsung stress Gitu Gak sih Kalau aku Mungkin bakal tetap makan udang Makan kepiting Tapi konsistensi Ataupun kuantitinya Juga gak terlalu banyak Kayak jangan sampai 1 kilo sendirian Sekali makan Nah terus Juga ragi Ragi tuh berarti Kayak makanan-makanan Fermentasi kali ya Ragi tuh mungkin Ada di tape Terus juga Minuman soda Dan minuman alkohol Untungnya aku gak Minum alkohol Dan soda Udah lama banget Aku stop Minum-minuman yang bersoda Aku lebih milih Minum kopi Atau teh Yang pahit gitu kan Yang gak pake gula Atau air putih Nah selanjutnya Ini adalah Makanan-makanan Yang dibatasi Tapi boleh Masih boleh Untuk dikonsumsi Salah satunya itu Ada daging Daging sapi Daging kambing Ataupun daging ayam Tapi dibatasi Sekitar 50 gram Sampai 100 gram per hari Terus ada ikan Misalnya ikan tongkol Ikan bandeng Ikan tenggiri Itu juga sama Sekitar 500 sampai 100 gram per hari Itu masih boleh dikonsumsi Terus kacang-kacangan Kayak kacang hijau Kacang tanah Kacang kedelai Itu diusahakan Konsumsinya Hanya 25 gram per hari Berat ya Kayak Aduh ribet nih Ditimbang-timbang Segala gitu Tapi mau Kayak gimana ya kan Daripada asam uratnya Kambuh gitu Jadi lebih baik Dibatasi Atau mungkin dikurangi Sementara Terus produk Olahan kedelai Kayak tempe Tahu Itu juga dibatasi Kira-kira 25 gram per hari Untuk dikonsumsi Nah untuk sayur-sayuran hijau Yang ternyata Ini tuh Kandungan purinnya Lumayan tinggi Kayak ada bayam Kangkung Buncis Cauliflower Atau kembang kol Itu juga dibatasi Konsumsinya 500 Salah Itu juga dibatasi Konsumsinya 50 gram Sampai 100 gram per hari Padahal aku kan suka banget ya Makan bayam Tapi Kayaknya aku harus kurangi deh Konsumsi bayam Dan kita ganti dengan Sayur dan buah yang lain Nah selanjutnya Ini tuh adalah Rekomendasi-rekomendasi Dari dokter Dan penelitian-penelitian Tentang Makanan-makanan Yang sebaiknya Dikonsumsi oleh Penelitian asam urat Yaitu Salah satunya adalah Karbohidrat kompleks Karbohidrat kompleks Ini bisa didapat dari Buah-buahan Dan sayuran-sayuran Dan juga gandum Nah Misalnya kita tuh Kayak makan Ubi-ubian Ya kan Kita ganti nih Nasi putih kita Atau roti-rotian kita Roti putih Kita ganti Dengan misalnya Ubi kuning Ubi ungu Terus juga jagung Dan kentang Kemudian Kita harus menghindari Lemak jenuh Kemudian Batasi protein Dari hewani Yang seperti tadi Disebutkan di atas Ya Jeroran Daging Atau ikan Nah Kemudian Kita bisa konsumsi protein Dari telur Dan juga yogurt Telur Tapi mungkin Kuningnya Dikurangi ya Nah Dari ada Beberapa penelitian Yang mengatakan Bahwa rekomendasinya itu Kita bisa makan Kuning telur itu Satu Satu hari Tapi untuk putih telurnya Kita bisa makan Mau 10 Mau 20 Direbus Ya kan Ataupun misalnya Di omelette Kayak gitu Terus juga Minum banyak air 1500 ml Atau 8 gelas per hari Minimal Ya kan Dan juga Yang pasti Menjaga berat badan Dan juga konsumsi Vitamin C Nah Untuk Perhitungan Konsumsi Cairan Seberapa sih Kebutuhan cairan itu Nanti aku bakal kasih Aku bakal share Di video berikutnya Nah Dan juga ada tips Tambahan Untuk Mengurangi Atau menurunkan Asam urat Yaitu dengan Banyak mengkonsumsi Pisang Ataupun tomat Karena mengandung Potasium yang tinggi Terus juga Bisa Mengkonsumsi jahe Jahenya mungkin Bisa diseduh Ya kan Terus juga Cuka apel Biasanya minum 1 sendok cuka apel Dengan 1 gelas air hangat Diminum pagi hari Setelah bangun tidur Maksudnya Ya Jadi Itu bisa membantu Untuk Mengurangi Kadar asam urat Dalam tubuh kita Nah Semoga Informasi ini Bisa bermanfaat Dan aku pengen Banget juga Dengar dari kalian Kalian bisa Komentar di bawah Tentang informasi-informasi Seputar asam urat Ataupun pengalaman kalian Tentang asam urat Siapa tau Kita bisa share Atau bertukar informasi Cara Atau tips-tips Untuk mengurangi Asam urat kita Atau Mencegah Mungkin bagi yang belum Yaitu tadi Harus banyak berolahraga Turunkan berat badan Konsumsi makanan-makanan Yang sehat Mengurangi junk food Mengurangi Minuman beralkohol Dan juga soda Kayak gitu Mungkin itu aja Di video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Jelur-jelur Untuk aku juga sih Jaga-jaga ya kan I have to start now Harus mengurangi Makanan-makanan Yang gak sehat Aku harus kembali Makan-makanan yang sehat Dan juga yang pasal Wahraga sih So Don't forget to like Comment Dan juga Subscribe Thank you for watching I'll see you guys In the next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax